Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 26 Oktober hingga 29 Oktober tahun ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nur Yakin mewakili Gubernur Sugianto Sabran Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kalteng menyampaikan bahwa seni budaya Islam memiliki arti strategis sebagai bagian dari pembinaan umat sehingga harus terus dikembangkan Para seniman Muslim yang tersebar di Kalimantan Tengah perlu berdialog dan bertukar kreativitas sehingga akan lebih berkualitas dan mencintai seni budaya Islam Kita berharap memberikan alhamdulillah terhadap kegiatan-kegiatan Dengan kegiatan ini, Pemprov Kalteng juga berharap bisa meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam dan menjadikan momentum strategis untuk membangun semangat ukhwah Islamiyah antar sesama umat Islam serta dapat meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap seni dan budaya di Kalimantan Tengah Kegiatan ditandai dengan pemukulan rebana secara bersamaan oleh pengurus DPP dan DPD Laski serta penyerahan tropi juara umum Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Fran Saidi, Tim Liputan Silva TV Terima kasih telah menonton!